Halo, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me again, dosen inggris Ngomong lagi libur Dikitas kita adalah Nonton movie Saya baru saja nonton film kesukaan saya Avenger Percaya tidak, kalau Nonton film itu ternyata kita Bisa belajar bahasa inggris Banyak sekali yang kita bisa Belajari tentang bahasa inggris Kali ini kita akan belajar bahasa inggris Melalui movie Sebelum saya jelaskan, silahkan di subscribe Dulu channelnya, dosen inggris Sudah jadi Kadung tradisi sejak zaman dulu kuliah Kalau libur panjang Biasanya mengoleksi Kalau zaman dulu belum ada Live streaming film Kalau dulu itu harus nyewa CD Pergi ke rental Bareng-bareng sewa Satu CD, diputar bareng Di kos-kosan Nonton baru pagi sampai sore Jadi budaya nonton film ini Semenjak dulu zaman kuliah Memang Memang saya sendiri suka Nonton film itu ya Tapi begini Ternyata setelah saya pahami Pelajari itu Banyak hal atau banyak pengetahuan Terutama bahasa inggris itu Yang kita bisa dapatkan Melalui Melalui Nonton film Apa saja yang kita akan bisa Dapatkan ketika kita Apa namanya Nonton film Apa saja ilmu yang kita Bisa dapatkan Ilmu bahasa inggris Maksud saya Yang kita bisa dapatkan Ayo kita pelajari sama-sama Nah Yang pertama Ketika kita Menonton film Karena Namanya kita suka Jadi kalau kita suka itu Kita biasanya Lebih mudah menyerap ilmu Betul gak Iya kan ya Jadi kita belajar apapun Kalau kita basicnya suka Itu pasti Ilmu itu akan Lebih mudah terseram Nah makanya Supaya Kalian semua Apa namanya Bisa Memahami sebuah ilmu pengetahuan Coba lah untuk Suka Terlebih dahulu Terhadap ilmu tersebut Supaya ilmu itu Lebih terseram Karena saya suka Nonton movie Nah makanya Saya gunakan Nonton movie ini Sebagai alat Untuk belajar Bahasa inggris Oh ya kita kembali Apa saja yang kita bisa Peroleh Kemampuan bahasa inggris Dengan menonton movie Yang pertama Tentu saja adalah Vocabulary Kosa kata Jadi dengan menonton movie ini Kita akan Menambah sekali Banyak kosa kata Baru Saya mau cerita bahwa Dulu teman saya Ketika masih kuliah ini Cerita memang zaman dulu Terus ya Biar Apa namanya Ada hubungannya Jadi Dulu zaman Kuliah Tadi saya lanjutkan Pada waktu Nonton movie itu Ada teman saya Yang memang Dia itu Apa namanya Ketika nonton movie itu Bawa buku catatan Ya jadi Di film A ini Dia Dilis Vocabulary baru Begitu Kosa kata baru Jadi saya lihat itu Bukunya itu tebal sekali Khusus untuk Kosa kata dari movie Nah setelah saya pelajari Saya pikir Itu kamu untuk apa Atau Membuat Sebegitu Banyaknya Kosa kata baru Ternyata ada fungsinya Jadi Setelah saya pahami Ketika dia Conversation Bahasa Inggris ini Ada kata-kata Banyak Kata-kata baru Yang Saya kadang gak pahami Dari anak tersebut Ketika Ketika Ngobrol itu Kosa katanya itu Banyak sekali Nah ini saya tanya Kok bisa Banyak seperti Iya Satunya Dia Dapatkan dari Ketika dia Menonton movie itu Dicatat Kosa kata Kosa kata baru Jadi nonton film itu Sangat memperkaya Kosa kata kita Itu Jadi Terus Ketika Nah ini Salah satu dulu Tradisi kita Ketika dikos Zaman dulu Yaitu Mainscribe Jadi ketika Mainscribe Si anak ini tadi Yang gemar Monton movie Terus Dicatat Kosa kata Yang baru itu Itu ternyata Ketika membuat Kata-kata itu Saya itu kadang-kala Gak paham Beberapa Banyak Banyak Ada kata-kata Yang dia susun itu Saya banyak Yang tidak mengetahui Artinya Dan dia sudah tahu Ini sekali lagi Ditanya lagi Ya memang Dia dapatkan Banyak dari 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 movie Kalau dulu sih Tidak seperti sekarang Ya dulu Mungkin Akses internet ini Gak seperti sekarang Jadi akses internet Masih sangat terbatas Gak ada youtube Dulu di hp ya HP itu belum Difasilitasi Android seperti sekarang Internet itu Masih agak jarang Jadi dulu ya Lewat Apa Nonton film itu Nah anak ini Karena banyaknya Kosa-kata yang dia dapat Lewat movie Dia aplikasikan ketika Conversation ini Banyak sekali Kosa-kata-kosa-kata Yang muncul di Conversationnya Dan Ketika Menyusun kata-kata Yang aneh-aneh Menurut saya Saya tidak paham Itu ya Jadi Nah itu maksud saya Jadi Kadang-kadang Kita itu bisa Belajar Secara Natural Tentang kosa-kata ini Tidak dilakukan Nonton movie Dapat Movie-nya Kesenangannya Entertainment-nya Nah kita juga Sambil Belajar Ada kosa-kata Kosa-kata baru Yang kita bisa Dapatkan dari Menonton Nah itu manfaat yang pertama Ketika Kita Menonton movie Jadi cari Kosa-kata Kosa-kata baru Yang lebih bagus Kalau bisa ditulis Ditulis Setelah ditulis Jangan Asal ditulis Gunakan untuk Conversation Ini biasanya Katanya Kata-kata yang kita tulis Itu biasanya Tidak akan Lupa Itu yang pertama Manfaat yang kedua Yang kita bisa dapatkan Dari menonton film Adalah ini ya Melancarkan Pronunciation Atau melafalkan Kata bahasa inggris Dengan benar Ini kenapa ya Karena Ya karena Movie itu kan Bahasa inggrisnya Sudah terstandar Organisasi Ya pasti sudah benar Cara pelafalan Kita bisa Belajar melafalkan Kata-kata itu Dengan benar Kalau saya dulu ya Saya ulang Dia Filmnya Ngomong apa Kayak tadi Saya nonton film Avenger Saya ulang Kata-kata yang menurut saya Pelafalan saya Masih salah Saya ikuti Oh ternyata Begitu cara Melafalkannya Nah Kita bisa belajar Pronunciation Saya mau cerita Dulu di Semarang Ketika saya Sambil kuliah Itu saya ngajar Anak Kecil Cina Saya tidak sebutkan Namanya Dari kelas 2 SD Sampai kelas 5 Ketika saya mengajari Dia itu Saya tertarik Dia itu Banyak sekali Kosa-kosa Kata baru Yang Dia melafalkannya Dengan benar Jadi setiap kali Kita belajar Dia itu Ngomong pakai Bahasa Inggris Dan omongannya itu Benar Kok apa namanya Pronunciationnya itu Benar ya Sampai satu Ketika saya tanya Eh How did you pronounce that Gitu ya Terus dilafalkan Dengan benar Terus What did you learn Saya tanya Dalam Kita Karena ngomongnya Anak kecil itu Sudah lancar Ngomong pakai Bahasa Inggris Saya tanya What did you learn to pronounce Dari mana Namanya David ya Saya sudah Sampaikan Namanya David Saya sampaikan Di mana Belajar pronunciation Dia memang Nah Dari movie Dan juga dari Nge-game Jadi dia bisa Melafalkan Kata sebagus itu Ya Kata-kata Kata-katanya banyak Seorang anak kecil Itu lancar Sama saya Kalau saya ngelesi Saya ngelesi Di rumahnya ya Itu ngomong Sudah pakai Bahasa Inggris Terus begitu ya Karena dia sekolah Di SD Karang Turi Sumarang Itu pengantannya Pakai bahasa Inggris Kita itu sudah terbiasa Sama anak kecil itu Dia kelas 3 Sudah lancar sekali Saya tanya Ya itu tadi Dia jawab Dia memang belajar Nonton Karena mamanya Men-support ya Jadi Movie sama Game ini Memang untuk digunakan Salah satunya Untuk menunjukkan pembelajar Dia itu banyak Kosa-kata Kosa-kata baru Dan juga Cara melafalkannya Ini yang saya sangat-sangat Tertarik ya Dia bisa melafalkannya Dengan Dengan benar Jadi Sampai satu ketika Si David ini Kelas 4 Menuju Kelas 5 ini Nah dia itu Ditunjuk Begitu kalau tidak salah Saya diceritain Mamanya Ditunjuk Untuk mewakili Sebuah Pidato Lomba pidato Atau konversional Ini dia Ini Internasional Lombanya Lomba Tarifnya Internasional Di SD Karangturi Dia dapat Juara 2 Ceritanya Gurunya itu Sampai Terhiran-hiran Jadi dia itu Di kelas katanya Dikenal anak yang agak Bendiem Tapi secara Ketika ditunjuk Bagus sekali Prosesnya Ini mamanya sampai Gurunya sampai Tanya Tanya mamanya Itu dimana Belajarnya Pasti les ini Nggak ada les Gini-gini Jadi mamanya Cerita sama saya Saya Tertawa saja Jadi Artinya adalah Kita itu bisa Belajar dari media Dalam hal ini Film ya Untuk Melancarkan Atau Mempronunciasikan Kata dengan benar Tadi sudah bukti Bahwa Si David ini Anak yang masih kecil Anak yang kelas 4 Waktu itu Apa Lomba itu Dapat juara 2 Berarti pronunciasinya Sudah sangat bagus Nah ini Dia dapatkan Dari nonton Film Dan juga Nge-game Tanpa kita Pandu belajar pun Anak itu Akan berusaha Imitate Meniru Nah jadi Salah satu Anak kecil kan Pasti akan suka Meniru ya Nah makanya Kita ambil Poinnya disitu Jadi ketika kita Menonton movie Coba untuk Meniru Tata bahasanya Atau meniru Pronunciasinya Itu pasti sudah Diterima Atau pasti sudah Benar Nah manfaat yang kedua Adalah Nah kita bisa Melatih pronunciation Dengan benar Lewat movie Yang ketiga Nah kita bisa Belajar Dari film itu Kita bisa Mengasah Kemampuan listening Betul enggak Ya benar sekali ya Jadi kalau dulu Nah kita di kampus Ya Nggak boleh pakai subtitle Nonton movie Nggak boleh pakai subtitle Jadi kadang-kadang saya itu Agak pemales Saya itu paling Lambat mungkin ya Ya mudah-mudahan Nggak lah ya Paling lambat Dalam menangkap ide Kadang-kadang saya Tidak paham Saya tanya maksudnya Tapi yang kita Bisa pelajari disini Adalah Ketika kita Nonton movie itu Kita Kalau tanpa Subtitle ya Jadi saya Rekomendasikan Kalau mau ingin Dalam rangka belajar Hilangkan subtitlenya Coba kita Pahami Bahasa mereka Tanpa subtitle Ini akan Sangat melatih Kemampuan Listening kita Dulu ketika saya kuliah Juga ada Satu atau beberapa Mata kuliah Yang kita itu Disuruh nonton Film Dari awal Sama akhir Tanpa subtitle Kita disuruh Membuat rangkuman Ternyata saya pahami Ya itu maksudnya Jadi dengan menonton movie ini Kemampuan listening kita Itu Nah akan sangat Sangat Apa namanya Berpengaruh Ya dari nonton Saya mungkin Lebih banyak Belajar listening itu Ya dari Mungkin salah satunya Nonton film Dan juga mendengarkan lagu Kalau dulu Sekali lagi Dulu saya ulang Ya HP itu belum ada Koneksi internetnya Sulit sekali Untuk belajar listening Lewat HP itu Tidak ada lah ya Kalau kita mau Ya ke internet Mendengarkan gitu Pelan-pelan Nah mungkin itu pun Ya tidak Sembarang waktu bisa Tapi sekarang mungkin Sangat mudah ya Kita bisa belajar listening Tapi kalau Dulu tidak bisa Dengan movie ini Kita bisa melatih listening ya Jadi nonton movie Sepakat Tidak boleh pakai subtitle Kita dengarkan bareng Maksudnya Ya sambil kita Mendapatkan Entertainmentnya Kita juga Mendengarkan pelafalan Dan juga Berusaha untuk Memahami maknanya Ini yang penting ya Jadi Dari belajar movie Kita akan Belajar listening Menangkap sebuah Ide Atau makna Yang diinginkan oleh Apa yang ngomong tadi Itu manfaatnya Ketika kita bisa Belajar listening Coba ya Jadi Nanti kalau nonton movie Dihilangkan dulu Subtitlenya Baru yang kedua Silahkan ditampilkan Tidak apa-apa Nonton berkata Saya Nonton Avenger ini Mungkin sudah 6 apa 5 6 7 kali Mungkin saya ulang-ulang Terus Ini memang biar saya Secara Apa namanya Saya memang berusaha juga Untuk menangkap Sebuah ekspresi Nah Itu Jadi kita bisa Mendapatkan Apa ya Upgrade tentang Listening Selanjutnya Saya langsungkan Tadi saya sudah singgung ya Bahwa Dengan movie ini Kita juga bisa belajar Ekspresi Banyak ekspresi-ekspresi Yang langsung disampaikan Lewat movie ya Jadi Saya mengenal Kata-kata It is Did Doing Nah itu Kata-kata yang Agak-agak Kasar Itu juga dari movie Di sekolah kita Tidak akan diajari Kata-kata seperti itu ya Jadi kata-kata yang Agak-agak It's Did Good Nah itu Itu saya belajar dari movie ya Banyak Kata-kata Atau ekspresi-ekspresi Yang Ya Memang mereka gunakan Dalam bahasa sehari-hari Itu Memang Mereka tampilkan Dalam movie Terutama movie-move Hollywood itu ya Itu Nah bahasa-bahasanya memang Pure Pure conversation Jadi kita bisa Belajar menambah ekspresi Gunakan Dalam kehidupan itu Tapi yang bagus Bagus saja ya Kita bisa belajar Ekspresi Cara Mengungkapkan Sebuah Ide Dengan Tidak formal Dengan teman kita Kita Boleh Menggunakan ekspresi Kita bisa belajar Banyak tentang Ekspresi-ekspresi Ya Ketika kita Menonton Saya salah satunya Conversation Yang saya lakukan itu Ekspresi-ekspresinya itu Saya Banyak ambil Dari movie-movie Mana saja Yang saya sudah Pernah tonton Yang percaya bagus Saya Gunakan Belajar ekspresi Manfaat yang keempat Yang selanjutnya Dari menonton movie Adalah ini Lebih fokus ke Jurusan bahasa Inggris Tentang teori Bahasa Ini Kita bisa memahami Namanya Speech Act Jadi Kita Belajar dari movie Sebenarnya kita bisa Mempelajari budayanya Namanya Speech Act Teorinya Speech Act itu Adalah Sebuah kata Yang dia Akan Apa namanya Meminta orang lain Untuk mengerjakan Sesuatu Speech itu Kata-kata Act yang Mengandung Tindakan Yang menyuruh Orang lain Contohnya begini Misalkan saya Di ruang ini Saya bilang Hawanya kok panas ya Saya ambil Ngipas-ngipas begini Ini artinya Saya menyuruh Orang lain Untuk Mungkin Menghidupkan kipas Kalau ada kipas Kalau ada AC Itu Speech Act Jadi kata-kata Yang menyuruh Meminta orang lain Mengerjakan sesuatu Seperti contoh Kalau kalian sedang Pacaran itu Kalau Pacarnya Perempuannya Minta Mas itu Pizzanya kok enak ya Itu sebenarnya Dia itu Minta dibelikan pizza Jadi kita harus peka Namanya Speech Act Nah itu Dalam movie Itu kita Banyak sekali Jumpai Nah makanya Kita belajar Itu ya Belajar Speech Act Langsung dalam kehidupan Sehari-harinya Mereka Dalam konteks Film ya Kita bisa Belajar Speech Act Gaya bahasa Yang menunjukkan Yang menunjukkan Apa yang namanya Yang menyuruh orang lain Melakukan Sebuah Tindakan Ini kalau kita Tidak belajar dari movie Mungkin kita akan Sedikit sekali Pemahamannya Jadi kalau orang luar Ngomong ini tuh Yang diharapkan itu apa Itu kita bisa Saya banyak sekali Paham Speech Act itu Salah satunya dari movie Ketika saya Memiliki beberapa Teman dari luar itu Ternyata saya Matchkan pun sama Ketika orang Luar itu Ngomong gini Itu memang Maksudnya itu Ini yang dia inginkan Nah kita harus paham ya Jadi kalau Ngomong sama boleh Saya beberapa kali Misalkan punya teman Dari luar ya Yang di Semarang Nah ngomong itu Sebenarnya mereka tuh Ingin ini Nah ini saya memang Dulu sekali Saya belajar Dari movie Speech Act itu ya Itu manfaatnya Manfaatnya yang kelima Sebenarnya masih ada banyak Cuma hari ini Kita belajar lima saja Ya manfaatnya ya Yang kelima yang terakhir Adalah Ya itu tadi Masih berumah Dengan teori bahasa Namanya Conversational Implicator Ya jadi Sebuah ungkap Sebuah pernyataan Yang ada maknanya Jadi tidak hanya Namanya Ini ya Konotatif meaning ya Jadi Di movie itu Banyak sekali Kata-kata yang memiliki Makna Di dalamnya Itu banyak sekali Namanya Conversational Implicator Jadi misalkan Apa namanya Misalkan Ada Di 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 moment Avenger Misalkan ya Ada sebuah moment Yang disitu Mereka akan Menjadi sebuah strategi Untuk Melakukan perlawanan Perang besar Nah itu mereka Akan menggunakan Sebuah Gaya bahasa Namanya Conversational Implicator Sebuah kata Yang memiliki Makna Nah itu Banyak sekali Saya lupa Contohnya Tapi Nah kita bisa Belajar Conversational Implicator Dari movie Itu ya Ke sebuah kata Yang memiliki Arti Mungkin memiliki Arti ganda Lebih dari satu Bukan ambigu Tapi memiliki Arti Nah itu Banyak sekali Saya dapatkan Dari Dari movie Nah itu Mungkin lima Manfaat yang Kita bisa Peroleh Nah sebelum Saya akhiri Mudah-mudahan Apa yang saya Sampai ini Bermanfaat Sebelum saya akhiri Mereka ada yang tanya Kenapa Kalau Buat vlog Pakai jazz Ya gak apa-apa Ini sebenarnya Biar lebih sopan Saja ya Jadi tidak ada Usur apa-apa Ini saya pakai Jazz ini Supaya Ya terlihat Lebih sopan Oke Terima kasih Thank you for watching Jangan lupa Di subscribe channelnya Dosen Inggris Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh